Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Abasa Surah Abasa adalah surah ke-80 dalam Al-Quran dan menurut urutan penurunannya surat tersebut berada di surah ke-24 yang diwahyukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW Surah ini tergolong surah makiyah yang terdiri atas 42 ayat dan berada di jus ke-30 dari Al-Quran dinamakan Abasa yang diambil dari kata Abasa yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang berarti muka yang mermut Selain Abasa ada juga yang memberi nama surat ini dengan As-Sakhah atau yang berarti memekatkan telinga atau Amah berarti cacat mata berasal dari ayat kedua dan juga ada yang menamakan dengan Safaroh yang berasal dari ayat ke-15 yang merupakan kata jama' dari Safir karena hal itu mengacu kepada malaikat-malaikat pencatat amal dan perbuatan manusia Surah Abasa memiliki 42 ayat, 133 kata, dan 553 jumlah huruf Surah ini dilihat dari sisi spesifikasinya termasuk dari surah-surah mufas sholat yaitu surat yang memiliki banyak ayat dan pendek dan relatif kecil Secara garis besar surat Abasa berbicara tentang nilai dan pentingnya Al-Quran tidak bersyukurnya manusia atas nikmat-nikmat Tuhan dan juga kejadian hari kiamat yang menakutkan dan mengerikan serta nasib manusia pada hari itu dan juga surat yang terdiri dari 42 ayat ini mengisahkan sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak acuh terhadap salah satu umatnya ketika hendak mendalami ilmu agama Saya akan bacakan surah Abasa ini yang berkaitan dengan kisah yang menjadi latar belakang bahasan kita kali ini yaitu ayat 1 hingga ayat 16 Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Yadriq Al-Quran Yadriq Atau yadzakkar fatafahuhu dzikrah Ama man istagnah Fahantalahu tasadda Wa maa alayka alla yadzakkar Wa amma man jaaaka yasaa Wa huwa yakhshaa Fa'anta anhu talaha Kalla innaha tazkirah Fa'anta anhu talaha Fa'anta anhu talaha Fa'anta anhu talaha Dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia Dia ingin menyucikan dirinya dari dosa Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya Ada pun orang yang merasa dirinya serba cukup Pembesar-pembesar kurais Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya Padahal tidak ada celah atasmu Kalau dia tidak menyucikan diri beriman Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran Sedang dia takut kepada Allah Engkau Muhammad malah mengabaikannya Sekali-kali jangan begitu Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan Maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah Yang ditinggikan dan disucikan Di tangan para utusan malaikat Yang mulia lagi berbakti Sebagai manusia biasa Nabi Muhammad SAW juga pernah ditegur Oleh Allah SWT Lantaran memperlihatkan wajahnya yang masam Riwayat ini menjadi asbabun nuzul dari surat Abasa Dan tokoh yang terlibat dalam peristiwa turunnya surah ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum Siapakah beliau? Ibnu Ummi Maktum adalah salah satu sahabat nabi Yang termasuk asabikun al-awalun Atau orang-orang pertama yang masuk Islam Ia digambarkan memiliki fisik tidak sempurna Sebab matanya tidak dapat melihat atau buta Meski begitu Meski begitu Abdullah dikenal berilmu Ibnu Ummi Maktum adalah saudara kandung dari ibu kandung Siti Khadijah Istri Rasulullah Di Madinah Ibnu Ummi Maktum menjadi salah satu muazzin Yang diangkat Rasulullah selain Bilal Jika Bilal mengumandangkan azan pada malam hari Sedangkan setiap fajar Ibnu Ummi Maktum Yang mengumandangkan azan Ia keluar dari rumahnya untuk menyerukan azan subuh di masjid Pada bulan Ramadan Rasulullah pun bersabda Makan dan minumlah kalian Dan hingga Abdullah bin Ummi Maktum Memandangkan azan Sejak hari itu setelah turunnya surat abasa Rasulullah makin memuliakan sang muazzin Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab Abdullah bin Ummi Maktum atau Ibnu bin Ummi Maktum Ikut dalam peperangan di Kodisiyah Ketika penaklukan negeri Persia Di bawah pimpinan Sa'ad bin Abu Waqqos Menurut riwayat ketika Mokkah Sa'ad Nabi Muhammad SAW Sedang sibuk menyerukan ajaran Islam Kepada pembesar Qurais Pertemuan tersebut dilakukan dengan harapan Agar kaum Qurais bisa tercerahkan dan masuk Islam Beliau Nabi Muhammad SAW Dengan kesungguhan hati Mengajak mereka untuk memeluk Islam Dengan harapan jika mereka telah bergabung Akan membawa pengaruh besar Pada orang-orang yang ada di bawahnya Yang juga telah menerima Islam Hingga pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima dan berbicara Dengan pemuka-pemuka Qurais Yakni Utbah bin Rabi'ah Saibah bin Rabi'ah Abu Jahal bin Hisam Abbas bin Abdul Muttalib Umayyah bin Khulaf Dan Al-Walid bin Al-Mughirah Bersamaan ketika beliau sedang mendakwaih Para petua Qurais tersebut Saat itu datanglah Ibnu Umi Maktum Sahabatnya yang buta Yang berharap agar Rasulullah Membacakan kepadanya Ayat-ayat Al-Quran Yang telah diturunkan Allah Ia masuk ke dalam ruangan Dengan tangan meraba-raba Dan ia tidak mengetahui Karena ia buta Bahwa Rasulullah saat itu senang Melakukan pertemuan Tiba-tiba ia memohon kepada Nabi Agar diajarkan beberapa ayat Al-Quran Ibnu Umi Maktum Menyela pembacaraan beliau Dengan ucapan Ya Rasulullah Coba bacakan dan ajarkan kepadaku Apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Kepadamu Ia mengulangi ucapannya itu Hingga beberapa kali Ucapan itu diulanginya Sementara ia tidak mengetahui Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sedang sibuk menghadapi Para pembesar Qurais Lantaran matanya yang buta Dan karena mungkin Terganggu dengan kehadiran Ibnu Umi Maktum tersebut Nabi Muhammad kurang senang Terhadap perbuatannya Yang seolah-olah mengganggu beliau Dalam tabliknya Sehingga beliau terlihat Bermuka masam Permintaan orang buta tersebut Tidak dihiraukan oleh Nabi Muhammad Ia tetap melanjutkan Pembahasannya dengan Para pemuka Qurais Setelah pertemuan selesai Rasulullah pulang Lalu turunlah ayat ini Dia bermuka masam dan berpaling Dan seterusnya Dan seterusnya Allah menurunkan surat ini Sebagai teguran Atas sikap Rasulullah Terhadap Ibnu Umi Maktum Setelah ayat itu turun Sadarlah Rasulullah akan Kekhilafannya Beliau segera mendatangi Ibnu Umi Maktum Dan memperkenankan Apapun yang dia minta Dan Ibnu Umi Maktum Menjadi orang yang Sangat disayangi Oleh Rasulullah Dimana saja Kapanpun bertemu Dengan Ibnu Umi Maktum Beliau selalu menunjukkan Wajah yang jernih Berseri-seri Kepadanya Dijelaskan Pokok utama Pembahasan surat ini Mengenai Pengajaran kepada Rasulullah S.A.W. Dalam membagi Peringkat Kepentingan Supaya tidak Mendahulukan Sesuatu Atas yang lainnya Serta memberikan Isyarat Perbedaan Atas Kondisi Kaum Musyrik Yang berpaling Dari petunjuk Dengan Umat Muslim Yang menaruh Perhatian besar Terhadap Islam Melalui Surat Abasa Juga Allah S.W.T. Mengingatkan Rasulullah Bahwa Bermuka Mangsam Dan memalingkan Pandangan Dari orang buta Dapat Menimbulkan Perasaan Tidak enak Dalam hati Mereka Dan Bagi Orang-orang Fakir Miskin Lainnya Padahal Nabi Muhammad S.A.W. Diperintahkan Oleh Allah S.W.T. Supaya Bersikap Ramah Terhadap Mereka Surat Abasa Menceritakan Tentang Hikmah Dakwah Nabi Muhammad Kepada Orang Tanpa Melihat Status Sosial Ayat 1 Sampai Dengan 16 Surat Abasa Ini Turun Sebagai Peringatan Agar Umat Islam Selalu Menghargai Setiap Orang Dalam Berdakwah Artinya Tidak Pilih Pilih Hingga Mendiskriminasi Orang Berdasarkan Statusnya Situasi Ini Mengajarkan Kita Akan Pentingnya Mendahulukan Orang Yang Benar-benar Membutuhkan Dalam Hal Ini Adalah Membantu Seorang Muslim Untuk Lebih Memahami Agamanya Dan Bisa Meningkatkan Keimanannya Sementara Sementara Berdakwah Kepada Orang Kafir Yang Abai Akan Terasa Sia-sia Dan Tidak Akan Mendatangkan Kebaikan Dari Mereka Namun Beda Persoalan Jika Orang Kafir Tersebut Bersedia Untuk Mendengarkan Ajaran Islam Keutamaan Dan Khasyat Ada Sebuah Riwayat Yang Diambil Dari Nabi Muhammad Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan Dan Dalam Membaca Surat Ini Siapa Saja Yang Membaca Surat Abasa Maka Ia Datang Di Hari Kiamat Dalam Keadaan Bahagia Dan Tersenyum Abi Abdullah Berkata Barang Siapa Yang Membaca Abasa Watawalla Dan Izzas Syamsuk Wira Atau Surah At-Takwir Maka Ia Akan Berada Di Bawah Sayap Atau Perlindungan Allah Di Dalam Naungan Allah Dan Kemuliaannya Di Dalam Surganya InsyaAllah Termaktub Dalam Sawabul Amal 151 Begitu Juga Dari Riwayat Yang Lain Bahwa Imam Bersabda Siapa Saja Yang Membaca Surah Ini Ketika Hujan Datang Maka Allah Akan Mengampuni Dosa Dosanya Sebanyak Tetesan Hujan Yang Turun Dalam Sebagian Riwayat Disebutkan Khasiat Dari Bacaan Surah Ini Bahwa Seseorang Akan Aman Dalam Perjalanan Safarnya Dan Barang Barang Yang Hilang Dapat Ditemukan Dengan Bacaan Surah Ini As-Sidik Pernah Berkata Ketika Seorang Musafir Membacanya Di Jalan Maka Apapun Yang Di Sekitar Jalannya Sudah Cukup Baginya Atau Memenuhi Kebutuhannya Dalam Perjalanan Itu Tafsirul Burhan Juz 8 211 Sedikit Kisah Tambahan Tentang Ibnu Ummi Maktum Imam Al-Bukhari Meriwayatkan Bahwa Al-Bara Berkata Ketika Turun Firman Allah Surah Anissa Ayat 95 Tidaklah Sama Antara Orang Beriman Yang Duduk Atau Yang Tidak Ikut Berperang Tanpa Mempunyai Uzur Halangan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Hingga Akhir Hayat Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Untuk Memanggil Orang Mencatat Ayat Tersebut Lalu Si pencatat Datang Dengan Membawa Tinta Papan Dan Alat Tulis Lainnya Kemudian Beliau Berkata Tulislah Melengkapi Ayat Di Atas Tidaklah Sama Antara Orang Yang Beriman Yang Duduk Atau Yang Tidak Ikut Berperang Tanpa Mempunyai Uzun Halangan Dengan Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Ayat Ini Menerangkan Bahwa Orang Orang Yang Memiliki Uzur Atau Halangan Sehingga Tidak Bisa Berperang Di Jalan Allah Tetap Akan Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kendati Demikian Tekad Ibnu Umi Maktum Untuk Ikut Berperang Sangat Kuat Dirinya Berulang Kali Menyampaikan Keinginannya Tersebut Hingga Akhirnya Pada Perang Kodisiyoh Beliau Ikut Berperang Sebagai Pembawa Panji Pasukan Berwarna Hitam Dan Sejarah Mencatatnya Sebagai Orang Buta Pertama Yang Turut Dalam Peperangan Islam Sekian Bahasan Kita Kodisiyoh Yse Kodisiyoh Terima kasih.